Anda masih bersama saya Irma Ramanda di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa himpunan mahasiswa sipil Institut Teknologi Bandung melalui program sipil bangunan, maksud nabibangun desa berhasil membangun sekolah tahan gempa di desa Karangnunggal, Cibeber, Cianjur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Pasca diguncang gempa 5,6 Magnitudo pada tahun 2022 lalu, di Kabupaten Ciianjur meninggalkan kisah pilu yang mendalam. Tak hanya ribuan rumah warga bangunan fasilitas pendidikan pun banyak poranda akibat gempa. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai pihak bagaimana upaya pencegahan sejak dini agar bencana gempa tidak banyak memakan korban. Melalui program Sibades, Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Bandung membangun sekolah tahan gempa di desa Karangnunggal, kecamatan Cibeber, Kabupaten Ciianjur. Dengan merekonstruksi di ruang kelas, bangunan sekolah dasar bina warga mengingat bangunan sekolah dasar merupakan infrastruktur yang penting dalam pembangunan masyarakat desa. Ini merupakan kegiatan HMS ITB yang diadakan sebagai suatu bentuk upaya nyata yang dilakukan oleh mahasiswa teknik sipil ITB. Tujuannya selain untuk mengaplikasikan ilmu keprofesian yang didapat agar dapat bermanfaat untuk meringankan permasalahan infrastruktur yang ada di masyarakat. Dengan struktur bangunan tahan gempa ini bisa meminimalisir kerusakan serta korban jiwa pada saat terjadi gempa. Jadi untuk kegiatan pembangunan ini memang dinisiasi oleh Himpunan Masyarakat Sipil ITB. Kita membangun dua ruangan kelas dengan spesifikasi bangunan konsep confinement century yang dapat meminimalisir risiko gempa yang terjadi. Kalau bisa dilihat di sini memang sekolah ini didesain untuk bisa menahan gaya gempa yang terjadi sehingga kita tahu sendiri bahwa ketika Cianjur ini punya dan dilewati oleh beberapa sesar harapannya sekolah ini bisa menjadi sekolah yang tetap kokoh berdiri sampai nanti. Sementara pihak Disdikpora Kabupaten Cianjur mengapresiasi kepada HMS ITB yang telah membantu membangun sarana dan prasarana pendidikan pasca gempa Cianjur. Pihaknya berharap Cianjur lebih maju lagi khususnya dari sektor pendidikan.